Intro Makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rayu Yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Gunawan Saleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Bapak Muhammad Ali Mahrus Pak Wabub Pak Sekda Beserta jajaran dari Forkopimda Kabupaten Banyuwangi Atau yang mewakili Perwakilan dari Bapeda Provinsi Jawa Timur Bupati Bondowoso yang diwakil oleh Kepala Bapeda Ibu Farida Sekretaris Bapeda Situ Bondo Ibu Rupriptiah Dan Bapeda Kabupaten Jember Bapak Yogi Ketua PKK Kabupaten Banyuwangi Ibu Budi Sayakti Dan Ketua DWP Ibu Ana Ketua MUI yang tadi memimpin doa Dan segera pamit karena ada kegiatan lain Para asisten dan teman-teman semua dari Pemda Banyuwangi Pak Camat Pak Lurah Dan para Kepala Desa Yang hadir secara virtual Para Rektor Para Direktur Perguruan Tinggi Sekapupaten Banyuwangi Dan seluruh pimpinan organisasi keagamaan Teman-teman dari insan kesehatan Budayawan Ada pimpinan perbankan juga yang hadir Instansi vertikal Organisasi kemasyarakatan Dan Pak Kepala BPS Pak Hermanto Beserta jajaran Dan Bapak Ibu sekalian Mungkin yang belum tersebut satu persatu Yang saya hormati dan saya banggakan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirubilalamin La haula wa la quata illa billah Allahumma salli ala salli ala muhammad Atau ala salli ala muhammad Kita bersyukur pada pagi hari ini Bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat Dalam rangka Musrenbang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Dan juga sekaligus dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Serta RPJPD Banyuwangi 2025-2045 Mudah-mudahan pertemuan ini nanti sangat produktif Dan bisa membawa manfaat Bagi Kabupaten Banyuwangi Saya ucapkan selamat datang Bagi tamu-tamu kami dari luar daerah Dari Jawa Timur Dari Situ Bondo, Bondo Woso, Jember Semoga nanti Bapak Ibu semuanya juga bisa Menikmati kuliner Banyuwangi Sekaligus berwisata Menyempatkan wisata di Banyuwangi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Saya minta Kita semuanya mengikuti kegiatan ini dengan seksama Perhatikan Hal-hal yang tadi sudah disampaikan Baik dari provinsi Dari DPRD Terkait dengan Apa yang ingin kita capai di tahun 2025 Dan juga untuk RPJPD-nya Dicatat Ayo Nanti kita tindaklanjuti Secara bersama-sama Pada proses perencanaan Yang nanti akan dirangkum oleh teman-teman dari Bapak Ibu dan Kabupaten Banyuwangi Dan saya juga mengucapkan terima kasih Dan penghargaan Kepada semua Yang sudah mendukung Seluruh masyarakat Banyuwangi Yang sudah mendukung Proses pembangunan Di Kabupaten Banyuwangi Yang sudah berjalan Problem dan tantangan Yang kita hadapi Kemarin-kemarin Tetapi Bapak Ibu semuanya Tadi capaian Yang sudah kita peroleh Sudah disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Ini menjadi Sebuah Referensi bagi kita Untuk menghadapi tantangan Dan problem Yang akan Dan akan masih kita hadapi Di tahun-tahun Selanjutnya Maka Bapak Ibu sekalian Saya berharap Pengusyawara hari ini Nantinya juga bisa Menghasilkan Solusi terbaik Bagi kita semuanya Dalam menghadapi tantangan Dalam menghadapi Permasalahan Bagaimana kita juga Menstimulasi Menstimulasi Dari bidang ekonomi Dari bidang Pariwisata Dan bidang-bidang lainnya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Banyuwangi Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Perlu kami sampaikan juga Bahwa ada yang berbeda Tadi sudah disampaikan Kita tidak hanya Melaksanakan musrenbang Dalam rangka penyusunan RKPD Tapi juga kita Lakukan musrenbang Penyusunan RPJPD Ya Maka Ayo kita ikuti Secara sama Dan ini juga Sesuai dengan Kamanat undang-undang Yang berlaku Dimana Di RPJP Nasional Visi Indonesia Tahun 2045 Adalah Bagaimana Negara Nusantara Berdaulat Maju Dan Berkeranjutan Maka Dimusrenbang Penyusunan RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 2045 Ya Kali ini Adalah Bagaimana Kita Menjadi Bagian Dari Serangkaian Proses Dalam Penyusunan Dokumen RPJPD Mulai Dari Forum Perangkat Daerahnya Hingga Forum Konsultasi Publiknya Ya Kalau Di Di Visi Indonesia Emas 2045 Dimana Negara Nusantara Perdaulat Maju Dan Berkelanjutan Maka Di Kabupaten Banyuwangi Pun Ya Akan Disusun Visi Dan Misi RPJPD Banyuwangi Tahun 2025 2045 Dengan Konsep Satu Visi Delapan Misi 12 Sasaran Dan Ini Merupakan Penjabaran Dari Hari Jadi Banyuwangi Yaitu 18 12 Tanggal 18 Bulan 12 Dimana Visinya Yang kita Rumuskan Adalah Banyuwangi Harmoni Maju Dan Berkelanjutan Lalu Dengan Delapan Misi Yang kita Kita Tuangkan Dalam Pembangunan RPJPD Yaitu Yang pertama Adalah Mewujudkan Transformasi Sosial Yang berkadilan Dan Unggul Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang berdaya Saing Dan Landasan Transformasinya Adalah Bagaimana Kita Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Yang berdampak Stabilitas Ketentaman Ketetiban Dan Demokrasi Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya Sebagai Identitas Daerah Membangun Kualitas Keluarga Dan Kestaraan Gender Dan Kerangka Implementasinya Adalah Bagaimana Kita Memantapkan Ketahanan Ekologi Untuk Keseimbangan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Dari Delapan Misi Tadi Kita Jabarkan Lagi Menjadi 12 Sasaran Pembangunan RPJPD Yaitu Yang pertama Pendidikan Yang berkualitas Pendidikan Berkualitas Yang merata Pendidikan Berkualitas Yang merata Ini untuk Mewujudkan Transformasi Sosial Yang berakhiran Dan unggul Lalu ada Kesehatan Berkualitas Untuk Semua Perlindungan Sosial Yang adaptif Lalu Misi Yang kedua Mewujudkan Transformasi Ekonomi Yang berdaya Saing Ini Di 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 Implementasikan Dalam Produktivitas Berdaya Saing Yang terintegrasi Yang berkelanjutan Berkembangnya Ekonomi Masyarakat Yang menerapkan Teknologi Hijau Dan Digitalisasi Terkait dengan Andasan Transformasi Ini ada Empat Misi Di sini Dimana Ada Birokrasi Yang bergerak Cepat Dan berdampak Terciptanya Rasa aman Dan ruang Demokrasi Bagi Masyarakat Lalu Terjaganya Identitas Sosial Budaya Dan Misi Kenam Keluarga Yang harmonis Kesetaraan Perempuan Terkait Kerangka Implementasi Ini ada Dua misi Yang masuk Di sini Yaitu Lingkungan Hidup Yang berkualitas Dan Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Yang berkualitas Dan ramah Lingkungan Nah Inilah Bapak Ibu Kerangka Kita Dan Arah Kebijakan Dari RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2025 2045 Ini kita Bagi menjadi Empat Periode Dimana Periode Pertama Yaitu 2025 2009 Adalah Bagaimana Kita Menguatkan Ekosistem 2030 2034 Kita Lakukan Percepatan Transformasi 2035 2039 Kita Ada Penguatan Daya Saing 2040 2045 Bagaimana Terwujudnya Banyuwangi Yang Harmoni Maju Dan Berkelanjutan Maka Maka Bapak Ibu Sekalian Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Ini adalah Periode Pertama Yang tertuang Dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 2045 Yang berfokus Pada Penguatan Ekosistem Dan Seperti yang Sudah Saya Sampaikan Pada Waktu Musrenbang RKPD Kecamatan Beberapa Waktu Lalu Kembali Saya Ulangi Sebagai Pedoman Tema Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Adalah Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan Ada Delapan Prioritas Disini Bagaimana Kita Ingin Mengentaskan Kemiskinan Lalu Ada Perluasan Lapangan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Peningkatan Ekosistem Produktif Pelaku Pariwisata UMKM Dan Pertanian Penguatan Modal Sosial Pengelolaan Lingkungan Hidup Transformasi Digital Layanan Hidup Pembangunan Infrastruktur Penunjang Kawasan Ekonomi Strategis Dan Alhamdulillah Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Apa yang kita Rencanakan Nanti bisa Berjalan Dengan Baik Seiring Dengan Capaian Kinirja Kita Tahun 2023 Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Kepala Maka kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Semuanya Atas Dukungan Yang telah Diberikan Pada Seluruh Masyarakat Teman-teman Dari DPRD Kabupaten Banyuwangi Teman-teman Dari Toko-toko Agama Teman-teman Dari Komunitas Forkopimda Ibu-ibu PKK Dan Wanita Dan Semua Masyarakat Anak-anak Muda Banyuwangi Atas Dukungannya Terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Dan Kami juga Sampaikan Disini Terkait dengan PDRB Kabupaten Banyuwangi Kita meningkat Dari 93,27 Triliun Menjadi 101,29 Triliun Ini untuk PDRB ADHB Tahun 2003 Ya Dan Tetap Pertanian Kehutanan Dan Perikanan Ini menjadi Penyumbang Terbesar Dari PDRB Kabupaten Banyuwangi Sebesar 27,67% Ya Tahun 2018 Pertanian Menyumbang 31,25% Tetapi Di tahun 2023 Menyumbang 27% Ini ada penurunan Kenapa? Karena Berkembangnya Sektor-sektor Lain yang ada Di Kabupaten Banyuwangi Yaitu UMKM Dan Pariwisata Berkembang Sehingga Menimbulkan Penurunan Dalam Kontribusi Pertanian Kehutanan Dan Perikanan Tetapi Walaupun Jumlah Konsumsinya Tetap Ya Hanya Penyumbangnya Saja Yang turun Karena Dibagi Dengan UMKM Dan Pariwisata Jadi Saya Minta Diskusi Hari ini Nanti Bisa Menghasilkan Inovasi Ya Bagi Kita Semuanya Teknologi On Farm Of Farmnya Bagi Pertanian Perikanan Kita Hasil Olahan Yang Bisa Diterapkan Untuk bagaimana Meningkatkan Produktivitas Pertanian Kita Selanjutnya Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi Tadi juga Sudah Disebutkan Alhamdulillah Dengan fokus Pada Pemulihan Ekonomi Arus Bawah Ya Ekonomi Banyuwangi Terus Tumbuh Di tahun 2023 Menjadi 5,03% Dan Ini Menjadi Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Di Skarkijang Tadi Kemarin Kami juga Dapat Arahan Dari BPS Dimana Sesungguhnya Nilai Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Ini Sangat Tinggi Dibandingkan Dengan Skarkijang Jadi Setara Kalau Misalkan Dibandingkan Nilai PDRB ADHB Banyuwangi Itu 4x Dari Nilai PDRB ADHB Di Situbondo Banyuwangi Kalau Misalkan Dibanyuwangi Pertumbuhan Ekonominya 5,03% Ini Setara Dengan 20,12% Yang ada Di Situbondo Dan Banyuwangi Jadi Sangat Tinggi Sekali Nilai Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi Maka Bapak Ibu Sekalian Walaupun Nantinya Kita Dibandingkan Dengan Kabupaten Skarkijang Tetap Banyuwangi Pertumbuhan Ekonominya Tetap Tinggi Penduduk Kemiskin Juga Masih Menjadi Perhatian Kita Semuanya Bapak Ibu Sekalian Ada Penurunan Setiap Tahunnya Tetapi Bagi Saya Ini Bukan Sesuatu Yang Harus Dimana Kita Berhenti Dalam Memikirkan Kemiskinan 7,34% Dari 1,7 Juta Jiwa Ini Juga Masih Cukup Tinggi Maka Program-program Kemiskinan Tetap Akan Kita Kiatkan Lagi Dan Mudah-mudahan Setiap Tahunnya Kita Juga Akan Terus Melakukan Penurunan Dalam Program Kemiskinan Kita Bapak Ibu Sekalian Terkait Dengan Pengangguran Terbuka Tadi Sudah Dijelaskan Ya Maka Kami Juga Nanti Minta Ini Tolong Didiskusikan Terkait Bagaimana Upaya-upaya Kita Untuk Terus Bisa Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kita Walaupun Setiap Tahunnya Ada Menurunan Tapi Saya Juga Masih Berharap Berharap Bahwa Terus Ada Penurunan Terkait Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka IPM Kita Juga Alhamdulillah Terus Meningkat Tetapi Kami Berharap Terus Ditingkatkan Lagi Dengan Program Yang Nantinya Bisa Meningkatkan IPM Kita RKPD Saya Juga Berharap Nanti Juga Bisa Terus Menjadi Jawaban Bagi Kita Dan Mendorong Bagaimana Penyelesaian Isu Strategis Di Kabupaten Banyuwangi Ini Bisa Terus Ada Peningkatan Dan Ada Kebaikan Terutama Isu Kedepan Dengan Melihat Isu Strategis RPJPD Yang Berkaitan Isu Jangka Panjang Jadi Harus Disesuaikan Saya Berharap Terkait Dengan Ekonomi Nanti Diharapkan Kami Bisa Mencapai Angka 5 Sampai 6 Persen Di Tahun 2025 Pertumbuhan Ekonominya Maka Bapak Ibu Semuanya Kita Punya Tugas Besar Untuk Bisa Mencapai Itu Lalu Terkait Dengan IPM Juga Kita Berharap Kita Bisa Di Atas Jawa Timur Maka Dinas Terkait Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Juga Cross Cutting Monggo Untuk Nanti Kita Kuatkan Terkait Dengan Peningkatan IPM Yang Sedang Kita Lakukan Percepatan Peningkatannya Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya Terkait Dengan Stabilnya Kualitas Layan Publik Yang Ada Di Pemerintah Daerah Bagaimana Kapasitas Fiskal Daerah Juga Ditingkatkan Maka Bapak Ibu Semuanya Dinas Dinas Terkait Nantinya Tolong Menyusun Perencanaan Terkait Dengan Hal Tersebut Kita Juga Punya PR Untuk Menyiapkan Dan Mengembangkan Secara Serius Potensi Sektor Sektor Jasa Untuk Menopang Sektor Sektor Primer Dari Laporan BPS Kemarin Kepada Kami Sektor Sektor Jasa Ini Juga Berkembang Sangat Pesat Di Kabupaten Banyuwangi Jadi Maka Ini Menjadi Sektor Yang Potensial Untuk Dikembangkan Terus Bagaimana Kita Menopang Sektor Sektor Primer Terkait Dengan Pertanian Dan Perikanan Yang Ada Di Kabupaten Banyuwangi Target Indikator Makro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 2026 Ya Memang Kita Terkait Dengan IPM Semuanya Ada Peningkatan Kemiskinan Juga Ada Penurunan Pengangguran Ada Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Juga Ada Peningkatan Tetapi Saya Berharap Ini Nanti Bisa Terus Ditingkatkan Lagi Ya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Kepala Bapak Peda Terkait Dengan Arahan Kepada Kita Target Yang Diharapkan Dari Banyuwangi Maka Mohon Menjadi Perhatian Bagi Kita Semuanya Beberapa Catatan Penting Terkait Dengan Target Indikator Makro Tahun 2025 Kita Akan Dorong IPM Untuk Bisa Terus Naik Dari 74,13 Sampai 75,43 Sesuai Dengan Arahan Dari Provinsi Jawa Timur Pertumbuhan Ekonomi Juga Akan Terus Kita Dorong Ya Agar Nantinya Bisa Terus Meningkat Kemiskinan Juga Bisa Kita Harapkan Bisa Kita Turunkan Dan Juga Terkait Dengan Pengangguran Terbuka Kita Saya Ingin Menyampaikan Apresiasi Kepada Dan Terima kasih Kepada Seluruh Masyarakat Yang Sudah Berperan Aktif Dalam Pesta Demokrasi Kemarin Pemilihan Umum Baik Presiden Maupun Legislatif Sudah Berlalu Beberapa Waktu Lalu Saya Sangat Senang Karena Keterlibatan Masyarakat Banyuwangi Sangat Besar Sekali Dalam Pemilu Kemarin Dan Ini Adalah Cermin Kepedulian Masyarakat Kita Terhadap Pemimpin Masyarakat Kita Dan Saya Berharap Dalam Rangka Upaya Kita Untuk Merajut Kebersamaan Pasca Pemilu Kemarin Ayo Kita Terus Tingkatkan Dialog Kita Terus Tingkatkan Komunikasi Antar Warga Dan Mari Kita Saling Mendengarkan Mari Kita Saling Menghargai Perbedaan Yang Ada Di Tengah Tengah Kita Mari Kita Bangun Fondasi Kehidupan Masyarakat Yang Kokoh Dengan Harmonisasi Yang Terbangun Di Kabupaten Banyuwangi Apapun Hasil Pemilu Yang Kita Peroleh Mari Kita Kokohkan Komitmen Kita Untuk Tetap Bersatu Sebagai Sebuah Bangsa Sebuah Daerah Mari Kita Tinggalkan Perbedaan Dan Mari Kita Fokus Pada Persatuan Dan Kesatuan Yang Ada Di Kabupaten Banyuwangi Kita Hormati Perbedaan Yang Ada Bapak Ibu Sekalian Mari Selanjutnya Kita Sama-sama Berkontribusi Dalam Pembangunan Di Kabupaten Banyuwangi Dan Juga Untuk Negara Kita Indonesia Sambil Kita Menunggu Baik Itu Proses Penghitungan Di Bulan Bulan Atau Di Tahun 2024 Ini Sekaligus Saya Juga Menyampaikan Selamat Kepada Bapak Ibu Semuanya Kepada Pak Amarus Terutama Mudah-mudahan Di period Selanjutnya Pak Amarus Terus Bisa Berkoordinasi Bekerjasama Dengan Pemerintah Daerah Bagaimana Hubungan Yang Harmonis Antara Legislatif Dan Eksekutif Kedepannya Bisa Terus Disinambungkan Bisa Diharmoniskan Agar Program-program Di Pembertah Daerah Dan Juga Yang Ada Di Daerah Banyu Angi Bisa Berjalan Selaras Dan Seiring Sejalan Dengan Apa-apa Yang Kita Cita-citakan Secara Bersama-sama Selamat Melaksanakan Gelar Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2024 Dalam Rangka Penyusunan Rangkaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan Penyusunan Rencana Rencanakan Nantinya Bisa Memberikan Landasan Yang Kokoh Dalam Upaya-upaya Pembangunan Kita Semuanya Memujudkan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Banyuwangi Tercinta Kita Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sambutan Hari Ini Selamat Kepada Bapak Ibu Semuanya Mengikuti Kegiatan Hari Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Mohon maaf Jika Ada hal-hal Yang Kurang Berkenang Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan